Pada tahun 2015 silam, The Telegraph merilis daftar 20 pemain paling diremehkan sepanjang masa. Di tempat kedua terdapat nama back legendaris AC Milan Alessandro Costacurta. Bagi pecinta sepak bola Italia, nama Alessandro Costacurta barangkali seringkali terdengar. Namun bagi penggemar sepak bola di dunia, orang-orang mungkin lebih sering mendengar nama Alessandro Nesta Paolo Maldini hingga Franco Baresi. Alessandro Costacurta merupakan back yang dibekali dengan banyak kemampuan. Dia sangat tenang, mampu membaca permainan, serta cerdas dalam melakukan jebakan offside. Salah satu pemain bertahan terbaik yang dimiliki Italia, Fabio Cannavaro bahkan menyebut Alessandro Costacurta sebagai back terbaik yang pernah bermain dengannya. Namun karena namanya masih kalah populer dengan legenda Italia lainnya, mungkin hanya sedikit juga yang tahu bila Alessandro Costacurta telah memenangkan sebanyak lima gelar Liga Champions Eropa. Catatan yang hanya sedikit pemain bisa menorehkannya. Sejak dulu, permainan sepak bola Italia dikenal dengan sistem Catanasio atau sistem pertahanan Grandel. Kita semua juga tahu bila kumpulan back-back terbaik dunia tak jarang hadir dari Italia. Dari sekian bintang populer, nama Alessandro Costacurta jarang didengungkan. Padahal dia merupakan sosok back tangguh yang siap menjaga pertahanan dengan sangat baik. Memulai karir junior bersama AC Milan sejak 1979, Costacurta segera dipromosikan ke tim utama pada tahun 1986. Namun di musim pertamanya, dia lebih dulu dipinjamkan ke AC Monza. Sebuah peminjaman yang akhirnya membawa berkah bagi Costacurta. Sebab di klub tersebut, Costacurta langsung dapat membuktikan kualitas permainannya. Dia hanya membutuhkan waktu semusim bermain di kompetisi seri C sebelum AC Milan menariknya kembali pada tahun 1987. Kedatangan Costacurta di tim utama AC Milan berbarengan dengan munculnya nama Silvio Berlusconi yang mengakuisisi saham mayoritas AC Milan pada tahun 1986. Maka dari itu, Costacurta menjadi pemain yang sangat beruntung karena tampil dalam era keemasan Milan selama bertahun-tahun. Memiliki tubuh yang cenderung kecil, Costacurta punya gerakan yang sangat lincah. Dia bisa mengimbangi kecepatan penyerang lawan sekaligus membekali diri dengan kemampuan tackle yang sangat baik. Tak jarang, ia menunjukkan skill lainnya berupa mendistribusikan bola ke depan. Dengan atribut yang dimiliki, Alessandro Costacurta tampak sangat cocok dengan sistem 4-back yang dijalankan Milan. Tahun demi tahun, kemampuan Costacurta terus berkembang. Pada musim 1988-1989, kesempatan yang diberikan oleh pelatih Arigo Saci semakin banyak. Sang pelatih menyukai kemampuan Costacurta yang terbilang serba bisa. Selain dapat bermain sebagai back tengah, Costacurta juga mahir kalah ditempatkan sebagai back sayap. Bahkan jika dibutuhkan, dia juga sangat siap untuk mengisi pos gelandang bertahan. Maka dari itu, kesempatan bermain yang diberikan terus meningkat. Bahkan saat musim 1988-1989, ia sudah mulai menjadi andalan. Gelar Liga Champions Eropa pertama dalam karirnya pun sukses didapat. Saat itu, di laga final, ia bermain bersama dengan Franco Baresi, Paulo Maldini, serta Mauro Tasotti. Dua dari kegemilangan bertahannya, Gawang Milan gagal dibobol oleh Steau Bukuresti. Dan di akhir laga, mereka sukses memenangkan laga dengan skor telak 4-0. Pada musim berikutnya, Costacurta masih menjadi andalan AC Milan di lini belakang. Masih bersama dengan barisan pemain yang sama di lini belakang, Milan sukses menghajar Benfica dengan skor tipis 1-0. Kegemilangan barisan pemain belakang AC Milan saat itu, termasuk Alessandro Costacurta, merupakan buah dari metode latihan yang diterapkan Arigo Saci. Ditunjuk Silvio Berlusconi untuk melatih Milan sejak tahun 1987, Saci benar-benar menginginkan sistem pertahanan yang sulit ditembus. Saci memiliki tujuan untuk menerapkan perubahan besar-besaran pada gaya permainan Milan. Sebagian besar dari strategi ini terfokus pada permainan menekan dengan intensitas tinggi, yang mengharuskan para pemain bertahan untuk terus bergerak dan waspada, guna menjaga garis pertahanan tinggi dan menutup ruang jika memungkinkan. Dalam sebuah sesi latihan, Saci meminta tim penyerang yang berjumlah 10 orang untuk mencetak gol dalam waktu 15 menit ke gawang yang dijaga oleh Giovanni Galli, serta dikawal oleh Tasotti, Baresi, Costacurta, serta Maldini. Jika para penyerang kehilangan bola, maka mereka harus mengulang permainan dari awal. Dari metode latihan tersebut, Saci sukses melahirkan barisan penyerang Milan yang sangat berbahaya. Selain itu, Saci juga memiliki kumpulan pemain belakang yang sangat solid. Ia menciptakan kumpulan pemain belakang yang meski kalah jumlah, tetap mampu mengatasi serangan dengan baik. Jadi ketika ditanya tentang tim terhebat yang pernah dihadapi, Costacurta mengatakan bahwa tim penyerang di latihan Milan lah yang paling berbahaya. Sebab ia harus menghadapi pemain sekelas trio Belanda, sekaligus gelandang macam Carlo Ancelotti dan Roberto Donadoni. Setelah menjadi bagian dari tim impian AC Milan Asuhan Arrigo Saci, Costacurta melanjutkan kegemilangan di era kepelatihan Fabio Capello. Dia masih bermain dengan tiga rekan terbaiknya dan memenangkan tiga skudeto beruntun di tahun 1992, 1993, dan 1994. Pada tahun 1994, Costacurta bahkan sukses membawa AC Milan menuju final Liga Champions Eropa. Sayangnya, mesi Milan menciptakan kemenangan paling bersejarah di laga melawan FC Barcelona, Costacurta tidak bisa tampil usai mendapat larangan bermain akibat akumulasi kartu yang diterima. Pada tahun 1996, Costacurta kembali mempersembahkan gelar skudeto buat Milan. Saat semua menganggap bahwa karir Costacurta segera berakhir, ia justru menjadi andalan di generasi emas AC Milan era milenium baru. Di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti saat itu, pengalaman sekaligus kecerdasan Costacurta mampu menghasilkan trofi Liga Champions Eropa tahun 2003 dan 2007. Memainkan total 663 pertandingan bersama Milan sampai tahun 2007, Alessandro Costacurta jelas layak dimasukkan ke dalam daftar legenda tak tertandingi. Kecerdasan bermain, ketahanan fisik, konsistensi permainan, serta pengalaman yang diberikan, membuat tim sekelas AC Milan mampu melewati banyak sekali tahun-tahun kemenangan. Setelah 20 tahun berkarir bersama AC Milan, Costacurta akhirnya memutuskan pensiun di usia yang telah menginjak 41 tahun. Nama Alessandro Costacurta barangkali tidak menjadi back hebat Italia pertama yang terlintas dalam pikiran. Namun bagi penggemar AC Milan dan timnas Italia, dia tentu menjadi salah satu pemain bertahan terhebat dalam sejarah sepak bola. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.